Hai, di video kali ini saya akan membahas Lighting Portable dari Weelight, ini ada Weelight Ninja 200 Rambu ini harganya Rp 2.900.000 Dan di paket pembeliannya ada bodi Lighting Weelight Ninja 200 Kemudian ada bracket atau sambungan ke light stand Ada lamp shape, terus ada bracket, satu lagi untuk bagian depan Dapet charger tapi gak dapet baterai Kecewa ya, karena sebenarnya Lighting ini compact banget Tapi sayang belum dikasih baterai di paket pembeliannya Jadi kalau misalnya kita syuting di luar atau di outdoor Masih membutuhkan kabel roll Atau terpaksa teman-teman beli baterainya terpisah di luar paket pembelian Oke lah, lanjut ada kabel power, buku manual, dan kartu garansi Terakhir kita juga dapet tasnya Weelight quality-nya oke Bahannya saya gak tau nih apa namanya Tapi yang jelas bukan dari besi, jadi enteng Beratnya gak sampai 1 kg Kemudian di bagian atas dan bawah ada fan atau kipas Dan bunyi kipasnya lumayan terdengar seperti ini suaranya Ini suara kipasnya di mode high Seperti ini, kalau misalnya teman-teman terganggu Kita bisa kurangi sih kecepatan kipasnya Oke ini kecepatan mid Dan ini low Oke, kurang lebih seperti ini Ya, gak terlalu mengganggu sih menurut saya Karena sebenarnya lebih berisikan suara-suara di luar Daripada suara kipas dari lampu ini Kemudian di sebelah kiri cuma ada logo Di sebelah kanan ada tempat pasang bracket Di belakang ada monitor Dan di sampingnya ada pengatur daya atau kekuatan cahaya lampu Di bawah monitor ada lubang kabel power Lubang USB Type-C Tombol mode dan tombol on-off Di bagian depan ada lampu yang menyatu dengan bodi lighting Dan gak menonjol lampunya Karena ada jenis continuous lighting seperti ini Yang lampunya masih pakai bohlam terpisah Itu agak ribet ya Kalau butuh syuting di luar harus bongkar pasang bohlam Apalagi kalau misalnya udah selesai Kita harus nunggu suhu bohlamnya turun Karena biasanya kan panas ya Kalau habis dipakai syuting Nah, lighting ini gak seribet itu Karena lampu atau bohlamnya itu udah menyatu dengan bodi lighting Kemudian keuntungannya lagi Tanpa menggunakan lampu atau bohlam terpisah Seandainya kita syuting di luar di outdoor Terus dipasangin payung Biasanya kan banyak angin nih di luar Seandainya ini robo catuh Setidaknya tidak ada bohlam pecah Oke, sekarang kita tes lighting WeLight Ninja 200 Untuk perekaman video di indoor ya Di studio ini Btw, saya ini masih menggunakan lighting studio Ada dua lighting ya Kanan kiri Hasilnya seperti ini Oke Nah, teman-teman bisa menggunakan lighting ini Tanpa lamp shape Atau menggunakan lamp shape Kalau misalnya menggunakan lamp shape Cahayanya jelas pasti lebih fokus ya Oke, coba kita gunakan lamp shape-nya Oke, kurang lebih seperti ini Dan ini kameranya saya setting di manual exposure Jadi nanti pencahayaannya tidak akan menyesuaikan lighting Jadi kita atur pencahayaan secara manual Oke, teman-teman Lighting WeLight-nya sudah dipasang di sebelah sini Kemudian di sebelah sini masih ada Lighting Studio Softbox Hasilnya jadi seperti ini Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang aplikasi yang bisa untuk mengontrol Lighting WeLight via handphone Teman-teman bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store ya Cari aja namanya WeLight Oke, di aplikasi ini kita bisa mengontrol lampunya Kita bisa nyalakan hidupkan dengan aplikasi Kemudian kita bisa atur kekuatannya di aplikasi juga Oke, nah paling rendah segini Paling rendah 1% segini nih Kurang lebih Nah, segini Kemudian bisa naik terus sampai segini Oke, ini sudah maksimal Oke, kita kurangi lagi Nah, kemudian kita bisa atur warnanya di sini Oke, sebenarnya di sini ada diagram warnanya Tapi kalau saya arahkan diagram warnanya ke warna lain Warna Lighting-nya tidak berubah Tetap kayak gini aja Mungkin butuh update ke depannya Supaya Lighting-nya bisa berubah warna Selain warna kuning Sejauh ini masih cuma bisa putih dan kuning Kemudian dengan aplikasi ini kita bisa mengontrol lampunya untuk mengganti mode Contohnya seperti ini Oke Ya Kurang lebih seperti itu Sebenarnya Lighting-Wheelight ini sudah bagus banget ya menurut saya Cuman untuk kebutuhan saya membuat video di Youtube Saya perlu 2 Lighting Supaya cahayanya lebih rata Dan bayangan di belakang tidak terlalu keras Saya sudah coba pakai 1 Lighting Bayangan di belakang keras banget Saya sudah coba untuk di bounce ke atas Hasilnya tetap kurang maksimal Jadi memang butuh 2 lampu ya Oke, kesimpulannya Menurut saya Lighting-Wheelight Ninja 200 ini lebih cocok buat teman-teman Yang kebutuhannya emang sering di luar Di outdoor atau mobilitasnya tinggi banget ya Sering pindah-pindah ke sana sini Seperti teman-teman videographer atau photographer wedding pre-wedding Kemudian untuk membuat MV untuk event dan lain-lain Kalau di outdoor dan mobilitasnya tinggi ini cocok buat kalian Nah kalau untuk saya yang kebutuhannya shooting di dalam ruangan seperti ini Sepertinya menggunakan Lighting studio yang biasa yang harganya di bawah 1 jutaan itu masih cukup sih Oke, kurang lebih itu info yang bisa saya share tentang Lighting-Wheelight Ninja 200 Semoga infonya berguna buat teman-teman Kalau misalnya kalian suka silahkan like, komen, share, dan subscribe Buat yang belum subscribe Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Dan buat teman-teman yang tertarik untuk membeli Lighting ini Kalian bisa cek link yang ada di description box Oke, terima kasih Bye-bye